Selamat sore, saudara-saudara sekalian. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2023 ini ya. Saya mau menantang satu orang dari antara saudara-saudara yang merasa, yang punya kemampuan jago menghafal. Apakah itu mungkin anak sekolah kali ya, yang sering menghafal pelajaran, boleh juga. Ada gak yang mau bertanding melawan saya? Saya mau menantang saat ini juga. Nanti kalau menang saya kasih hadiah, hadiah tahun baru. Ada yang berani? Boleh maju ke depan. Cek, cek. Ada? Siapa yang berani? Maju. Kita bermain, kita bermain ya, bermain yang bermain menghafal. melawan saya? Itu adalah, kita disini aja ya. Ada yang berani? Boleh? Wah, Cisusi ya? Waduh, saya udah ngeri dulu, Wani. Lawannya berat. Oh bukan, tenang aja. Ayat Alkitab itu gampang. Oke ya? Nanti gini, saya kasih yang ada di layar, yang ada di layar, dilihat, dihafalkan, sekilas, nanti kita tes ya. gitu ya. Nanti, Cisusi, lalu, saya juga, gitu ya. Udah siap ya? Sebentar, mau lihat dulu yang mau dihafal? Yang tadi kan? Udah. Belum, belum, belum. Saya belum buka ini, belum buka. Tenang, belum. gitu ya. Yang akan kita hafal, nanti setelah ini, kalau misalnya ada yang mau ikutan, juga boleh ya, yang merasa mampu. Yang akan kita hafal adalah, ini. Kalau ayat Alkitab itu gampang. Saya gak bakal kasih ayat Alkitab. Pasti. Saudara-saudara, hafal ayat Alkitab. Oke, kalau udah bisa, bilang ya, nanti saya, close. Saya juga, saya juga hafalkan ya. Oke, saudara-saudara, boleh kalau mau hafalin ya. Oh, sorry. Kebaca gak ya? Kebaca ya? Oke. Sudah? Eh, Sorry, saudara-saudara. Kalau mau ikutan, boleh di layar itu di foto angkanya ya. Boleh, ntar kita lihat. Sebab begini, kalau saya hafalin begini, saya punya contekan tuh di depan. Jadi ini terpaksa ntar saya harus tutup. Kalau saya mau menghadap ke sini, contekannya banyak di sini. Gimana, Cisusi sudah hafal? Oh belum? Kalau nanti misalnya enggak sanggup seluruhnya, nanti kita aduk sampai angka keberapa ya. Kalau sudah, boleh bilang ya. Ini akhir tahun harusnya seneng-seneng malah bikin pusing ya. Orang mau dengar yang happy gitu, suka cita, malah tambah pusing. Oke, Cisusi, sedapetnya aja ya. Enggak harus semua. Ada yang, atau di sini ada yang hafal, boleh? Maju. Siapa dari saudara-saudara yang bisa menghafal ini, silahkan maju. Boleh. Nanti saya kasih, ada hadiahnya nanti. Halo. Halo, halo, halo. Ini boleh supaya nanti yang lain mendengarkan. Saya tutup dulu ya. Kalau sempat tadi difoto, boleh diikutin. Tapi saya sudah foto, jadi saya yang melihat benar atau salah. Ada yang sudah foto ya, Bapak-Ibu ya. Oke, silakan Cisusi, boleh hafalkan. 910-2316-10. 910-2316. Tadi sudah 16-10 ya? Iya, 16. 1-0. Kalau enggak salah, 2-9-20-9-9. 0-2-3-0-1-8-9-1. Betul apa salah? Salah yang belakangnya. Salah. Banyak betulnya ya. Banyak betulnya walaupun ada yang salah. Oke. Ada yang bisa lebih baik? Boleh maju. Sorry, siapa namanya? Vincent. Oke, silakan Vincent. Boleh di sini? Hadiahnya. Hadiahnya, tenang ada. Kalau lebih, saya cuma punya hadiah satu, tapi nanti kita lihat mana yang lebih baik ya. Saya cuma punya hadiah satu gitu. Saya enggak bisa kasih hadiah dua-duanya. Karena, cuma satu, boleh silakan. 910-230-1161. 021-1920-99. 120-320-891. Wow. Fisusi, mohon maaf terpaksa hadiahnya buat Vincent ya. Selamat tahun baru. Oh iya, terima kasih Pak. Saya demen coklat. Hebat Pak. Semoga tahun baru manis. Semoga tahun baru 2024, semanis coklat itu ya. Terima kasih. Oke, sekarang saya. Waduh, saya malah gawat ini. Malah benar semua. Saya jadi grogi. Jangan-jangan saya salah. Sebentar. Ya, giliran saya. Saya ingat-ingat dulu, saudara. 9102-30116-102-30116-102-1197. 2-0-9-9-1-2-0-3-2-0-8-9-1-2-0-3-2-0-8-9-1. Aduh, untung benar. Gara-gara Vincent benar saya jadi grogi itu. Nah, saudara-saudara, mungkin ada orang-orang yang punya kemampuan menghafal yang luar biasa. Atau juga mungkin ada yang punya kemampuan fotografik memori. Itu sudah pasti bisa. Tapi pada umumnya, Kalau saya kasih angka ini, Saudara tidak akan pernah bisa menghafal seluruhnya. Pada umumnya ya. Kalau normalnya, Saudara tidak akan pernah bisa menghafal ayat ini kecuali saya. Kenapa? Karena yang bikin ayat, Sorry, bukan ayat, Angka. Yang bikin angka ini adalah saya. Saya bikinnya tadi. Maksudnya ketika saya mempersiapkan kotbah, Tapi, Saya menghafal angka-angka ini, Sudah bertahun-tahun. Karena ini adalah angka-angka tanggal lahir saya, Istri, anak, semua saya jadikan satu, Lalu saya balik angkanya. Otomatis saya mampu menghafalnya, Dan saudara tidak akan pernah bisa. Normalnya ya. Kenapa? Karena angka-angka ini tidak punya makna apapun. Buat saudara. Tapi sebaliknya buat saya, Angka ini sangat bermakna. Dan ketika angka ini punya makna, Maka saya mampu menghafalnya satu persatu. Sekalipun ini daratan angka banyak ya. Saya kalau dikasih angka-angka, Biasanya saya memori ingatan saya itu tidak bagus. Tapi ini daratan angka ini bisa saya tambahkan lagi sepanjang-panjangnya. Misalnya saya tambahkan nomor telepon. Nomor handphone saya, Atau handphone istri. Pokoknya semua angka yang punya makna buat saya, Saya bisa tambahkan dan saya bisa ingat. Tapi ketika angka ini tidak punya makna apapun, Tidak akan pernah kita bisa menghafal, Mengingat. Bahkan ketika kita menghafalnya cukup lama gitu ya. Itu normal saudara-saudara. Itu wajar gitu ya. Ini sebenarnya sebuah, Kita bisa belajar dari sini sebagai sebuah ilustrasi, Bahwa setiap angka, Deratan angka ini ya, Adalah momen hidup kita. Baik di masa lalu, Sekarang, Ataupun masa depan. Ibaratnya ini adalah hidup kita, Maka deratan angka ini adalah momen-momen. Kita hidup itu penuh dengan jutaan momen. Selama kita hidup setiap hari, Bahkan setiap tahun. Dan sebentar lagi kita akan melewati 2023, Tentu saudara-saudara punya jutaan momen, Yang sudah saudara-saudara rekam, Dalam memori saudara-saudara. Kita ambil contoh 2023 ya, Nggak usah jauh-jauh puluhan tahun, Kita ini mau melewati 2023. Ada jutaan momen, Yang telah kita rekam dalam hidup kita. Mulai dari 1 Januari tahun 2023, Sampai sekarang, Bahkan sekarang ini kita sedang merekam momen itu. Tapi sayangnya saudara-saudara, Yang bisa kita ingat, Itu hanyalah momen-momen, Yang punya makna. Yang punya makna buat kita. Karena sepanjang hidup, Satu tahun yang kita jalani, Yang kita rekam dalam otak kita ini, Tidak akan bisa semuanya kita recall. Momen-momen yang biasa, Yang tidak punya makna, Itu tidak akan pernah bisa kita munculkan. Hanya yang punya makna, Yang bisa kita ingat. Sebagai contoh saudara-saudara ya, Hari ini aja. Tadi saudara-saudara datang ke gereja, Dari rumah, Berjalan, Di tengah jalan, Siapa orang yang saudara-saudara lihat, Di perjalanan. Ada yang bisa ingat, Satu persatu orang yang saudara-saudara lihat, Di perjalanan. Pasti gak ada yang ingat ya, Normalnya, Gak ada yang ingat, Dan gak ada yang perhatiin. Kecuali, Ketemu dengan teman lama, Di perjalanan tadi. Kalau saudara-saudara bertemu, Dengan orang yang saudara tidak kenal, Maka itu menjadi, Momen tanpa makna. Atau di perjalanan saudara, Melihat seseorang, Misalnya kecelakaan. Saudara melihat itu, Dan merekam itu. Itu momen yang punya makna. Dalam arti ketika melihat itu, Saudara menjadi ngeri. Nah sepanjang tahun yang kita lewatin, Itu kita hanya mampu mengeluarkan, Setiap momen yang punya makna. Entah makna itu, Apapun makna yang kita bisa kita maknai. Dan nilai, Angka 0 sampai 9, Nilai dari angka itu, Menunjukkan kualitas, Dari setiap momen, Yang terjadi dalam hidup kita, Dan kita alami. Setiap momen itu, Kalau kita punya makna, Pasti ada kualitasnya. Mulai dari kualitas yang baik, Sampai kualitas yang buruk. Mungkin kualitas yang baik, Yang membuat kita merasa bahagia, Ketika kita mengalami momen itu, Kita kasih nilai, 8, 8, Atau 9, Tetapi ketika kita mengalami momen, Yang menyedihkan, Yang buruk, Buat kita kualitas momen itu, Mungkin cuma 2, Atau 3. Tapi menariknya saudara-saudara, Ketika kita memberi nilai, Baik itu momen yang buruk, Ataupun momen yang baik, Itu kita bisa mengingatnya, Dan itu membentuk hidup kita, Selama 1 tahun. Nah saudara-saudara coba ya, Ini boleh saudara-saudara lakukan, Coba saudara-saudara pikirkan, Selama tahun 2023 ini, Coba ingat, 3 momen penting, Dalam hidup saudara, Selama dijalani, Dialami selama 2023, Yang, Kalau saudara ingat itu, Saudara akan beri nilai, 6, Sampai 9, Sorry gak ada 10 ya disini ya, Maksudnya, Mungkin nilai tertingginya 9, Kalau bisa ada 10, 10 lah gitu, Tapi 6 sampai 9, Itu berarti satu momen berharga, Yang sangat penting, Yang baik, Bisakah saudara mengingat, Tiga aja, Momen penting, Dalam hidup saudara, Selama 2023 ini, Sebentar lagi akan kita lewati, Tapi yang punya kualitasnya itu, Menurut saudara, Itu kualitas momen hidup saya, 6, Sampai 9, Boleh ya, Silahkan dipikirkan ya, Silahkan direnungkan, Coba diingat-ingat, Januari, Januari, Februari, Tapi yang bagus ya, Nah, Sambil itu juga, Lalu sekebalikannya, Saudara-saudara, Ingat lagi, Tiga peristiwa, Yang terjadi, Dalam hidup saudara, Selama 2023, Yang, Saudara, Beri nilai, 0, Sampai 5, Itu berarti, Semakin rendah nilainya, Semakin buruk, Menurut saudara, Menurut kita, Bukan menurut orang lain ya, Tapi juga bukan soal faktanya, Tapi soal maknanya buat kita, Boleh silahkan, Direnungkan, Dipikirkan, Jadi, Tiga, Yang punya nilai, 6 sampai 9, Dan, Tiga, Momen, Yang punya, Nilai, 0 sampai 5, Ada yang dapat, 6, Momen, Susah ya, Mengingat kembali ya, Kalau susah itu, Saudara kita perlu bertanya, Jangan-jangan, Kita melewati, Hari demi hari, Tanpa makna, Tapi kalau saudara-saudara, Mudah, Mendapatkannya, Mengingat kembali, Momen itu, Saudara, Bisa melewati, Hari demi hari, Bisa mengambil, Setiap, Momen yang terjadi, Dalam hidup kita, Dengan makna, Yang dalam, Ya maknanya, Bisa baik, Bisa buruk, Tapi itu, Bermakna penting, Dalam hidup saudara, Ntar, Biasa ya, Kalau, Kita mungkin punya, Kebiasaan, Di malam tahun baru itu, Kumpul, Sama keluarga, Tapi kumpul itu, Jangan cuma makan-makan doang, Kumpul itu, Pakai, Untuk sharing, Coba boleh di sharingkan, Jangan sharing disini, Sama orang yang tidak dikenal, Tapi sharingkan, Dengan keluarga, Saudara-saudara, Nanti malam, Kalau kumpul-kumpul, Kalau keluarganya jauh, Di luar kota, Ya sharingkanlah, Dengan teman, Dengan sahabat, Momen penting, Dalam hidup kita, Nah saudara-saudara, Kalau tema kita pada hari ini, Tentang hikmat, Maka hikmat itu, Adalah pola, Yang kita pakai, Untuk menyusun, Angka-angka ini, Jadi kalau kita, Membuat, Menjalani, Menciptakan, Momen-momen hidup kita, Hari demi hari, Maka pasti ada pola, Yang membuat kita, Menyusun, Momen itu, Seperti itu, Kayak contoh, Disini, Saya menggunakan tanggal lahir, Maka kalau anak saya ada 10, Saya ada tahun, Abis ini angka berapa, Ini angka yang, Anak yang ketiga, Anak yang keempat, Anak yang kelima, Tapi anak saya cuma dua, Itu pola, Nah, Pola itu yang saya pakai, Untuk mengisi, Angka-angka itu, Dan dalam hidupan kita, Ketika kaitannya dengan kita, Membentuk momen hidup, Maka itu adalah hikmat, Nah, Pertanyaannya kan, Hikmat siapa yang kita pakai, Dan hikmat seperti apa, Yang kita pakai, Untuk menyusun, Momen hidup kita, Hari ini kita belajar, Dari Salomo dan Tuhan Yesus ya, Salomo itu, Seorang raja, Yang diberi, Sebuah, Apa ya, Kesempatan, Sangat berharga, Oleh Tuhan, Mintalah, Apapun yang kau minta, Aku berikan, Bayangkan, Saudara-saudara, Kayaknya, Hampir tidak ada orang, Yang punya kesempatan itu lagi ya, Disuruh minta, Sama Tuhan, Bukan sama orang lain, Kalau Tuhan, Kita tahu, Tuhan pasti sanggup memenuhi, Apapun yang kita minta, Dan itu adalah kesempatan emas, Sebagai seorang raja, Dia bisa saja minta kekayaan, Dia bisa minta kekuasaan, Tapi ternyata, Apa yang dia minta, Saudara-saudara, Yang dia minta adalah hati, Yang paham menimbang perkara, Untuk menghakimi, Umat Israel, Dan di ayat 9, Ayat 12, Dikatakan, Ini jawaban Tuhan, Maka sesungguhnya, Aku melakukan, Sesuai dengan permintaanmu itu, Sesungguhnya aku memberikan, Kepadamu, Hati yang penuh hikmat, Dan pengertian, Jadi hati Salomo, Diisi dengan hikmat Tuhan, Karenanya Salomo, Menjalani hari-harinya, Dengan penuh hikmat, Tuhan, Kita tahu, Kita sering mendengar cerita, Tentang kebijaksanaan Salomo, Kita tahu cerita yang terkenal, Tentang bagaimana dia, Secara adil, Dan penuh hikmat, Memutuskan perkara, Dua orang ibu, Yang berebutan baik, Dari situ, Kita mengenal, Salomo, Penuh dengan hikmat, Penuh dengan, Kebijaksanaan, Nah, Saudara-saudara, Hikmat itu, Sebenarnya, Lebih dari sekedar pengetahuan, Pengetahuan, Tentang apa yang baik, Dan yang buruk, Hikmat itu, Lebih dari sekedar, Pengetahuan tentang apa yang benar, Dan yang salah, Hikmat itu, Lebih dari sekedar tindakan, Yang baik, Dan yang buruk, Hikmat itu, Lebih dari sekedar, Keputusan-keputusan, Yang tepat, Yang kita ambil, Hikmat itu, Adalah yang menggerakkan, Itu semua, Jadi, Kita tahu, Mana yang benar, Dan yang, Salah, Kita tahu, Apa yang baik, Apa yang buruk, Tapi kenapa kita, Melakukan itu, Ada orang yang, Tahu banyak, Tentang apa yang baik, Tetapi dia tidak, Melakukannya, Hikmat itulah, Yang membuat kita, Mengambil keputusan, Keputusan, Apakah keputusan itu, Baik, Atau buruk, Dalam hidup kita, Apakah keputusan-keputusan itu, Baik atau buruk, Untuk orang lain, Di sekitar kita, Nah, Hikmat itulah, Yang menggerakkan, Hati kita, Diri kita, Dengan segala tindakan, Perbuatan yang kita lakukan, Ada orang yang mengisi, Hatinya, Dengan keegoisian, Ada orang yang mengisi, Hatinya dengan ketamakan, Keserakahan, Dan itu, Bisa kita rasakan, Ketika seseorang, Mengisi hatinya, Dengan hikmat Tuhan, Dan sepanjang, Hidupnya, Salomo, Menjalani hidupnya, Dengan hati, Yang penuh hikmat, Dari Tuhan, Ketika dia, Memerintah, Sebagai Raja, Israel, Ya, Walaupun, Di akhir-akhir, Di akhir-akhir, Hidupnya, Salomo, Memang, Menyimpang, Dari Tuhan, Nah, Sudah sedara, Bagaimana dengan kita, Sebagai orang Kristen, Nah, Bacaan Injil kita, Pada hari ini, Ini jelas, Sebuah kesaksian, Dari Tuhan Yesus Kristus, Sendiri yang mengatakan, Bahwa, Yesus lah, Atau akulah, Terang dunia, Barang siapa mengikut aku, Ia tidak akan berjalan, Dalam kegelapan, Melainkan, Ia mempunyai, Terang hidup, Nah, Hikmat itulah, Yang menjadi manusia, Dan ketika kita, Mengkaitkannya dengan, Pola atau momen, Dalam hidup kita tadi, Nah, Maka, Yesus Kristus inilah, Yang harusnya menjadi, Pola kita, Dalam kita menjalani, Kehidupan ini, Karena, Tuhan Yesus inilah, Yang membuat kita, Mampu melihat, Segala sesuatu, Yang ada dalam hidup kita, Mampu melihat, Dengan jelas, Mana yang baik, Mana yang buruk, Tentu yang sesuai dengan, Firman Allah, Jadi bagi, Kita orang Kristen, Maka hikmatnya, Adalah, Yesus Kristus itu sendiri, Orang-orang yang hidup, Dalam kegelapan, Itu tidak tahu, Arah, Dan tujuan, Kalau dalam ilustrasi tadi, Orang-orang yang hidup, Dalam kegelapan itu, Tidak punya, Pola, Pola dalam membentuk, Momen hidupnya, Habis ini angka berapa ya, Tidak tahu, Dia hari demi hari, Hanya dia jalanin, Syukur-syukur dapat, Angka sembilan, Syukur-syukur dapat, Angka empat, Jadi dia menjalani, Hari demi hari, Tanpa ada suatu pola, Tanpa ada suatu makna, Dalam hidupnya, Tetapi, Kalau, Orang-orang yang hidup, Di dalam terang, Yesus Kristus, Menjadikan, Yesus Kristus ini, Sebagai teladan, Dalam hidupnya, Polanya tahu, Apa polanya, Tuhan Yesus, Kasih, Itu pola yang sangat penting, Yang perlu, Kita, Jadikan teladan, Kita lakukan, Kita jalani, Dalam kita membentuk, Momen-momen hidup kita, Terutama ini di tahun 2024, Terutama di tahun-tahun, Yang sangat penting, Baik bagi kita, Secara pribadi, Maupun juga, Bagi bangsa Indonesia, Orang-orang yang hidup, Dalam terang, Menjadikan, Yesus Kristus, Sebagai, Teladan, Meneladani, Meneladani, Sikap, Meneladani, Tindakan, Tapi juga, Melakukan, Apa yang diajarkan, Oleh Tuhan Yesus Kristus, Itu, Hikmat, Kita, Sebagai orang Kristen, Sebagai orang percaya, Nah, Saudara-saudara, Tahun 2024, Sebentar lagi, Akan kita jalani, Tahun-tahun yang, Memerlukan, Hikmat, Dalam kehidupan kita, Tahun-tahun yang sangat penting, Ya tentunya, Setiap tahun penting ya, Tapi jauh lebih penting, Tahun yang sedang ada, Di hadapan, Kita, Tahun yang akan kita jalani, Pertanyaan adalah, Bagaimana kita menjalani, Tahun, 2024 ini, Kita bisa berefleksi, Kita bisa melihat, Momen-momen yang sudah lewat, Kita bisa memberi nilai, Kita bisa, Melihat pola, Momen itu, Dalam hidup kita, Tapi dari situ, Kita bisa melihat, Bagaimana kita, Menjalani, Tahun yang baru, Bagaimana kita menjalani, Menciptakan, Momen-momen baru, Dalam hidup kita, Kalau yang tahun kemarin, Kan masih ada, Angka-angka yang tiga, Masih ada, Angka-angka yang dua, Kenapa, Enggak kita perbaiki, Di tahun ini, Tahun 2024 nanti, Angkanya kita, Tingkatkan menjadi, Delapan misalnya, Tentunya, Dengan bantuan, Hikmat Tuhan, Contohnya begini, Saudara-saudara, Ketika kita menjalani, Hidup dengan penuh, Hikmat Tuhan, Di tahun 2023, Ada orang yang, Menyakiti kita, Memfitnah kita, Dan kita memberi nilai, Momen itu, Tiga, Tetapi ketika, Kita bertemu dengan dia, Kembali, Di tahun 2024, Pola yang kita pakai, Adalah hikmat Tuhan, Tuhan Yesus yang mengajarkan, Kepada kita, Ampunilah, Mengajarkan kepada kita, Kasihilah, Maka ketika kita, Bertemu dengan orang, Yang menyakiti kita, Di tahun 2024, Kita bisa mengampuni dia, Dengan hikmat Tuhan itu, Kita bisa, Menyembuhkan, Hati kita yang terluka, Oleh tingkah lakunya, Dengan mengampuni, Ketika berjumpa dengan dia, Di tahun 2024, Kita bisa membentuk, Satu momen baru, Dengan dia, Momennya bukan lagi, Tadi tiga, Kualitasnya, Tapi bisa lima, Bisa enam, Bisa tujuh, Bisa sembilan, Sebuah kesempatan baru, Saudara, Tahun 2024, Tahun politik, Itu juga perlu hikmat, Kalau diantara kita ada, Para pelaku politik, Maka, Lakukanlah strategi, Strategi politik, Dengan hikmat Tuhan, Bukan dengan, Hikmat yang lain, Kalau kita ada, Suka jadi netizen, Jadilah netizen, Yang penuh hikmat, Bukan netizen, Yang sembarangan, Memberitakan hoaks, Memfitnah orang, Tapi jadilah netizen, Yang penuh hikmat, Memberitakan kebenaran, Kalau diantara kita, Menjalani tahun 2024, Sebagai anggota keluarga, Sebagai suami, Atau istri, Jadilah suami, Atau istri, Yang punya hikmat Tuhan, Mengasihi setiap, Anggota keluarganya, Nasur sedara, Sebagai apapun, Sesudara di tahun 2024, Maka biarlah hikmat Tuhan, Melingkupi kita semua, Tuhan memberkati kita, Selamat menikmati, Terima kasih,